Intro Let's go Pudis, ayong Salah, saya ini kesini mau bikin lumpia, mau nyobain lumpia bukan bawa motor ini Pudis, kalian pasti tau dong kenikmatan dari jajanan lumpia Tapi kalian tau gak, kalau lumpia itu lahir dari buah cinta pemuda Tionghoa dan perempuan Jawa Iya, keduanya nih, konon nih Pudis menjual makanan yang serupa hingga akhirnya menikah Keduanya pun mengeksplor resep sehingga menghasilkan kuliner lumpia yang kita kenal sampai sekarang ini Intro Nah, kalau lumpia yang mau dicip-icip sama Rizal Akbar ini Sudah mengikuti trennya Pudis Meski dijual gerobakan, isinya beragam loh Ada rebung telur, ayam cincang dan udang ebi Intro Buat temen-temen buat budis di rumah yang gak tau rebungnya itu apa Ini adalah bambu muda yang baru tumbuh, yang diolah sedemikian rupa akhirnya bisa jadi makanan Ternyata Indonesia itu kaya banget ya Pudis Dari bambu aja bisa jadi makanan, ini bambu loh Kita isi dulu ya, kulit lumpia dengan rebung yang telah dimasak Kemudian digulung dan direkatkan bagian ujungnya menggunakan kuah manis yang terbuat dari sagu dan gula merah Nah, kalau udah kaya gini nih, udah bisa dimakan kok Tapi biar tambah lezat, bisa juga loh digoreng Jadi, sambil nunggu minyaknya panas, sekarang aku udah langsung mau masukin beberapa lumpia untuk digoreng Oke, satu, dua, tiga Wuuuuh Goreng lumpia dalam minyak panas dan jangan lupa dibalik-baliknya Pudis Supaya gak gosong, karena kan kelip lumpia ini tipis banget Supaya hasil gorengannya tetep wangi, ada tips tipunis dari si abangnya Mas, penasaran ini apa sih? Oh, itu bawang putih Bawang putih, kenapa ada disini? Biar wangi aja Jadi ada bawang putih, satu butir gitu dimasukin ke wajan, katanya biar wangi Kalau udah kecoklatan tinggal angkat itu lumpianya, tiriskan dulu sebelum disantar Hmm, kayaknya kalau lumpia aja gak bakal nampol ya Pudis Tuh Rizal Akbar mau cari jajaran lain nih buat temen makan lumpianya Kuih kuih Masih di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat Sekarang saya mau nyobain pisang coklat aroma Tampilannya itu menggugah selera banget Pudis, lihat deh Bahan-limpahan coklatnya itu jadi membuat mata saya tertuju ke sini Pudis Namanya pisang coklat aroma, Pudis Kreasi pisang goreng kekinian yang isian coklatnya melimpah biar terasa lumer abis itu di mulut Pis cok aroma ini terbuat dari potongan buah pisang dan juga coklat lalu digungkus dengan kulit lumpia Kemudian digoreng deh Wah, sama-sama pake kulit lumpia ya Tapi yang satu ini rasanya manis dan legit Kalau pis cok ini gak cuma tersedia rasa original nih Pudis Ada beragam rasa yang membuat dia semakin menggugah selera Ini semua rasa sama? Beda apa aja? Pisang coklat Pisang keju Ketan hitam Tape Nanas Strawberry Tujuh Wih, banyak juga ya varian rasanya Belum lagi nih aromanya itu loh Mhmm, smells good Bikin niler Hahaha, ya udah gak pake lama langsung ucip ucip aja yuk bis coknya bareng sama lumpia tadi Bikin nilai Lelah Pudis, tadi abis jajan banyak banget Lelahnya karena belum dimakan Dan sekarang makanannya udah jadi Pudis Nih dia, ini tadi yang sudah aku bikin Ini adalah lumpia semarang Ini dari lumpia juga Dan ini adalah jajanan yang tadi aku beli Pisang aroma, pisang coklat aroma Nah, ini dua-duanya sama-sama lumpia tapi rasanya pasti berbeda Pudis Bingung kan mau makan yang mana dulu? Lumpia versus pis cok nih kayaknya sama-sama menggiurkan ya Pudis Buat temen makan lumpia ada daun bawang, saus manis, dan acar yang ada cabai rawitnya Waduh, siapa tahan nih Crunchy dari rebung itu menjadi Teksturnya itu menjadi lebih sesuatu gitu Pudis Tuh Rasa original aja enak Gimana kalau ditambahin saus manis dan acar ya biar makin ampong? Seru kan? Wow Rasanya makin kaya Makin enak, makin seger Kalau aku suka pedas Jadi juara banget enak Lumbenya udah lanjut yuk Pisang coklatnya kalau gitu Pudis Dari asin ke manis Seru dong Wow Crunchy Manis Wangi Kenyal Empat kata itu mewakili dari pertama masuk suapan dari pisang aroma ini Wow, piscioknya indolita nih Pudis Kulitnya garing crunchy, pisangnya juga manis Apalagi ada coklat yang meledak di mulut komplit banget Ada satu lagi nih yang belum dicip-ici pisciok isi ketan hitam Authentic Pudis Kenyal Aroma ketannya ada Udah gitu wangi ketannya ada Manisnya gak berlebihan Ini cocok banget Buat Pudis yang di rumah lagi kumpul sama keluarga Nikmatin suasana santai bersama keluarga di sore hari itu pun pagi hari Enak banget Kedua camilan dari kulit Lumpia ini sama-sama juara Pudis rasanya Untuk harga juga gak bikin khawatir kok Receh abis Pisciok hanya Rp2.500 per buahnya Sementara Lumpia Rp10.000 aja Nampak makan receh, harga receh tapi rasanya gak receh Sementara Lumpia Rp10.000 aja Bye Terima kasih.